Bintang Ahmad L. Jalaluddin Rumi sedang terang ketika ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di London, Inggris setahun lalu. Namun lelaki kelahiran Jakarta 30 Mei 1999 mantap memilih. Ia tak pedulikan karir yang sedang di atas angin. Mengambil jurusan bisnis di University of London, anak kedua Ahmad Dhani, Maya Estianti, baru akan selesai dua tahun ke depan. Beruntungnya, semua orang terdekat mendukung pilihannya, dari orang tua sampai Marsha Arwan kekasih hati. Aku sih yang gak seneng kalau misalnya pendidikannya sampai tinggi gitu kan, jadi yaudah dukung, sebesar yang aku dukung aja. Kemarin baru selesai foundation setahun, nanti tinggal baru masuk ke University of Westminster bulan depan. Nanti bulan depan itu baru mulai kuliah tahun pertama, tapi di London itu kuliah cuma tiga tahun. Jadi sama orang yang kuliah di Indonesia semester tiga itu, nanti selesai bareng. Jadi ketolanya juga empat tahun juga sama. Tinggal terpisah dan berjauhan tentu memiliki konsekuensi. Apalagi sebagai anak muda, gejolak asmara mereka sedang menggebu. Hubungan jarak jauh, Aca pula menumbuhkan masalah. Namun sampai kini, mereka bisa melewatinya. Untuk mengurangi masalah, terbetik kabar kalau keduanya bersiap menikah muda. Tantangannya yang pertama jarak, karena jarak kan sekitar, kalau naik pesawat tuh sekitar 14 jam. Itu jauh banget jarak, terus harus sendiri. Terus juga gak ada keluarga di sana, ya itu tantangannya yang terberat. Terus makanan juga gak ada. Cuma kan itu minusnya kan, plusnya ya itu bisa gampang nyari konser lah, atau gampang nonton Chelsea, ya diimbangin aja plus minusnya sih. Demikian pula yang sedang dirasakan adiknya Abdul Qadir Jailani. Meski kini tengah merintis karir, sebagai musisi, Dul sudah ancang-ancang akan menikah muda. Hanya saja, sampai kini lelaki kelahiran 23 Agustus 2000 belum berterus terang, siapa wanita yang menjadi kekasihnya. Kalau menikah muda sih, ya mungkin karena saya penyayang anak kecil ya. Mungkin saya penyayang anak kecil, jadi saya ingin cepet-cepet lihat anak saya sendiri. Dan saya sudah menyiapkan nama-nama untuk anak saya di depan, insya Allah. Walaupun sedang meretas karir, Dul sudah membuat target akan naik pelaminan di usia 23 tahun. Seperti waktu saya mau launching ini, jujur saya nggak siap. Jujur saya, saya tidak siap. Sekarang saya ingin fokus ke industri musik, saya tidak siap. Jujur saya tidak siap. Namun kembali lagi, siapa yang berhak menentukan siap atau tidak siap ini selain Tuhan yang mahasiswa? Maksimal 2-3. Maksimal 2-3. Keinginan menikah muda bukan datang tiba-tiba. Salah satu yang mendorongnya adalah sifat penyayang kepada anak kecil. Di antara dua saudara, Dul memang tampak lebih dekat dengan Shafia, adik perempuannya. Tuhan, saya baru-baru ngajarin adik saya Shafia, pianonya Twinkle Twinkle Little Star ya. Ya, karena saya suka meminjam rasa, saya suka menganggap bahwa itu anak saya. Jadi, saya sangat-sangat penyayang sama anak kecil. Jadi, kalau Shafia minta diajarin piano, ya saya ajarin piano. Bintang lain yang sedang bersinar adalah Wizzy Wiliana. Hanya dua tahun semenjak kemunculan dalam duet single dengan Sandi Sandoro, pamor penyanyi kelahiran Surabaya, 14 Juni 1994, terus menanjak. Apresiasi datang bertubi-tubi. Setelah ikutampil dalam opening ceremony Asian Games 18 Agustus lalu, kamis pagi kemarin, ia diundang khusus Presiden Joko Widodo untuk bernyanyi di Istana Bogor yang sedang kedatangan tamu Presiden Namibia. Sebuah pengalaman yang membuat perasaannya campur aduk, senang, nervous, sampai tak bisa tidur. Nervous banget sih, sejujurnya. Kayak aku sampai gak bisa tidur. Jadi ini aku sampai sekarang aku masih belum tidur. Kepikiran, karena yang bikin kepikiran banget kan kita persiapannya singkat. Singkat sekali. Terus lagu-lagunya juga lumayan susah, susah-susah kan lagu jazz kan gak gampang. Kekhawatirannya jelas beralasan. Selain belum pernah bernyanyi di depan Presiden, persiapan juga sangat singkat. Wizi juga belum pernah punya pengalaman nyanyi di istana, jadi masih belum tahu aduh nanti gimana ya di sana, vibe-nya seperti apa, terus nanti panggungnya seperti apa, itu jadi pikiran juga buat Wizi. Makanya kayak, padahal Wizi udah di kasur tuh dari jam 11, tapi gak bisa tidur. Sampai jam setengah 4 subuh tuh gak bisa tidur. Dan setengah 4 subuh Wizi udah harus berangkat untuk makeup dan lain-lain. Pada akhirnya semua rasa luluh, apalagi semua tamu menikmati dan antusias. Dalam kesempatan itu, Wizi menyanyikan 8 lagu dari bermacam genre. Dari pop, jazz, sampai lagu daerah. Nah pas di panggung, untungnya nervousnya hilang gitu. Justru yang kayak detik-detik mau naik ke panggung tuh udah mulai berdebar-debar kan, tapi pas udah di panggung tuh nervousnya hilang. Karena aku melihat ekspresi-ekspresi dari para pejabat negara dan juga para presiden, ya Bapak Joko Widodo dan presiden dari Namibia, mereka sangat antusias gitu pas Wizi nyanyi, mereka tuh kayak bisik-bisik gitu. Khusus ya, bahkan ada sesekali yang senyum ke arah Wizi gitu. Setelah, biasanya kan kalau mereka, apa namanya, ada penyanyi yang nyanyi di acara istana, dari lagu satu ke lagu lainnya, itu kan gak boleh ada jeda ya, jadi run through terus gak boleh ada tepuk tangan. Tapi tadi mereka tepuk tangan terus gitu, jadi kayak, wah jadi nambah semangat Wizi yang tadinya ngantuk, jadi wah seger lagi gitu. Khusus untuk lagu daerah, wanita berambut keriting sengaja membawakan lagu dari Jawa Timur, kampung asalnya. Lagu daerah, oh iya tadi aku nyanyiin lagu dari Jawa Timur, dari daerah asalku, judulnya Re Ayo Re. Re Ayo Re, melaku-melaku nang tunjungan, Re Ayo Re, rame-rame bebarengan. Cah, ayo Cah, sopok ke lembelu aku, Cah, ayo Cah, golek kenalan Cah, ayu. Thank you, I call thunder, thunder, when you're around.